Tapi ada kalanya perencanaan itu tidak diizini oleh Allah. Contohnya jamaah umroh, sudah komplit itu, bahkan bisa di bandara, tidak diizini oleh Allah. Tidak jadi berangkat. Nah disinilah, maka dari yang diizini, tapi membawa malapetaka, supaya menjadi pelajaran. Kalau orang-orang lain kita nyusun kegiatan-perniagaan kegiatan, pertimbangkan yang matang. Begitu pula yang kedua ini, umroh yang tidak diizini oleh Allah tertunda, tawakal. Tawakal, jangan pakai kitab nyaklannya, oh puaraf sahudi. Dan seterusnya, tawakal, disini ujian kita. Ujian kita, oh skadung nyemblek kambing pak, skadung tak sakuran pak. Bismillahirrahmanirrahim Bapak yang saya hormati, yang dirahmati Allah. Ada kalanya, rencana yang sudah kita susun, niatan yang sudah kita canangkan, yang sudah kita susun, kita angan-anganin, ada kalanya, diizini oleh Allah. Sehingga rencana itu bisa berjalan. Diizini oleh Allah berarti, bisa berjalan, bisa terlaksana, diizini. Tapi belum tentu diridui. Bedakan, diizini, diridui. Jadi tidak semua kegiatan yang terlaksana, yang diizini oleh Allah, sehingga terlaksana, belum tentu diridui. Ada kalanya, berjalan bahkan bahwa malapetaka. Contoh, 250 pramuka. Kan terencana itu kegiatan itu, bukan kegiatan mendadak hari ini, terencana itu. 250 siswa SMP negeri, nyusur sungai. Diizini oleh Allah, artinya berjalan, tapi tidak diridui. Loh, Allah kok ngizini, Pak? Pelajaran, hikmah, supaya orang lain, kalau akan buat satu perencanaan, pertimbangkan dulu. Musimeng ini, dan sebagainya. Nah, itu contoh. Diizini, tapi tidak diridui. Nah, tapi ada kalanya, perencanaan itu, tidak diizini oleh Allah. Ya, contohnya jamaah, umroh. Sudah komplit itu. Bahkan sudah di bandara. Tidak diizini oleh Allah. Tidak jadi berangkat, loh. Tidak jadi berangkat. Nah, disinilah, maka, ayo. Dari yang diizini, tapi bahwa malapetaka, supaya menjadi pelajaran. Kalau orang-orang lain kita nyusun kegiatan-pernyataan, pertimbangkan yang matang. Begitu pula yang kedua ini, umroh, yang tidak diizini oleh Allah, tertunda, tawakal. Tawakal. Jangan pakai kita menyakitannya, oh Pak Arab Saudi. Dan seterusnya, tawakal. Di sini ujian kita. 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 Apapun kamu. Ujian kita. Ujian kita. Dan belum tentu saya nanti itu nututi dengan penundaan. Itu sudah lah. Apa yang diputuskan oleh Allah ini adalah yang terbaik menurut kita. Kalau kamu tertunda dan kemudian kamu mati, belum sampai umroh. Allah malah tahu. Sama dengan orang daftar haji. Nomor porsinya belakangan. Nunggu 25 tahun. Sudah membayar. Tinggal nunggu urutannya. Belum sampai urutannya mati. Allah malah tahu. Allah malah tahu. Apakah kamu sudah dicara sebagai Pak Haji? Oh alam. Oh nyatanya kamu sudah. Mendaftarkan diri sesuai dengan. Tapi karena aturan negara. Pakai antri seperti ini. Oh malah tahu. Jadi kita kemudian. Jangan terus. Mosok yun ututi. Saikumur swidak. Menimbulung puluh lima terus siapa. Sudahlah. Yang penting kita punya niat baik. Kita merasa mampu. Kita melakukan. Itulah keyakinan kita sebagai orang yang. Yang penting kita punya niat baik.